Jumpa kembali dengan anak DIY, do it yourself Hari ini kita akan kembali mendempul tanpa dempul Pada bagian cat kulit yang terkelupas Disini terlihat bagian cat yang rusak Disini juga sama Dulu kita lakukan pada sepatu hitam, tapi kali ini pada tas hitam Di bagian belakang juga mengalami hal yang sama Tepatnya pada titik yang sering ditukuk-tukuk Oke sobat, kita akan masuk step yang pertama Kita akan ratakan dan haluskan dengan menggunakan amplas grid 400 Cat yang rusak sudah terbuang dan permukaannya sudah menjadi halus Namun tetap menyisakan bekas lipatan kulit seperti ini Untuk retak-retak kecil yang tersisa Nanti kita bisa tutup dengan cat Namun untuk lipatan yang besar seperti ini Tidak bisa Nah, yang garis-garis halus seperti ini Masih bisa kita tutup Lanjut, tahap kedua Sebelum kita mulai pendempulan dengan cat Ada baiknya bagian lain kita tutupi dengan isolasi kertas atau masking tape Agar aman dari belepotan Sediakan air untuk pengencer cat Dan tisu basah untuk darurat Tahap ketiga Mendempul dengan cat Dengan cara seperti ini Ratakan dengan jari yang dilapisi plastik Jika masih kurang rata Silahkan pakai kuas Lakukan hal yang sama pada permukaan yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Handel kecil bagian atas juga tidak luput dari filler cat Oleskan dengan stick es krim Lalu ratakan dengan kuas Di sini ada bagian jahitan yang harus terlihat tetap rapi Menggunakan cotton bud adalah pilihan yang tepat Karena detail jahitan yang terlihat Karena detail jahitan merupakan salah satu ciri penting barang-barang berbahan kulit Terutama kulit asli Jadi ini pantas untuk ditonjolkan Rapikan lagi dengan menggunakan kuas Tunggu sampai kering Saatnya memberi lapisan kedua Dengan cara yang sama seperti tadi Sekali lagi saya infokan bagian kulit yang tepuk-tukuk Nanti tetap tidak akan hilang ya Karena sudah terbentuk pada profil kulitnya Tapi tenang saja Untuk retakan dan cat yang rusak Bisa di cover Supaya cepat Kita keringkan dengan air dryer Ini sudah kering Dan kita akan masuk ke tahap selanjutnya Pengamplasan terakhir Dengan menggunakan amplas halus Grid 1000 Hasil akhir pengamplasan seperti ini Not bad Cukup halus Dan kita akan masuk ke tahap akhir Pengecatan biasa Yaitu pemberian cat yang diancarkan dengan air Agar hasilnya bisa merata dan rapi Dan kita akan masuk ke tahap akhir Dan kita akan masuk ke tahap akhir Dan kita akan masuk ke tahap akhir Setelah kering Lanjut bagian belakangnya Selesai Dan seperti inilah hasilnya Pendempulan dengan cat Siap untuk tampil kembali Bagi kalian yang suka dan terbantu dengan video ini Jangan lupa like and subscribe Comment and share Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!